Saudara mendekati tahun pemilihan umum 2024, semakin banyak gerakan politik yang terlihat ke permukaan. Majelis Ulami Indonesia pun mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan isu yang membuat pecahnya suatu bangsa. Jelang pemilihan umum tahun 2024, seluruh elemen masyarakat diingatkan untuk tidak terpancing gerakan-gerakan politik yang memanfaatkan keadaan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Suhut menyebut, jangan sampai bangsa Indonesia menanggung kerugian selama lima tahun ke depan. Ya maka bagi kita jangan sampai kita menggadehkan sebuah keyakinannya sendiri dengan hanya telap untuk sekali makan atau dua kali makan. Padahal kerugiannya lima tahun. Selain itu, Kiai Marsudi Suhut juga mengingatkan terkait pentingnya menjaga ketahanan NKRI. Ia juga menyampaikan pentingnya kesamaan pandangan antar seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan adanya kesamaan pandangan ini, tentu pertumbuhan bangsa Indonesia akan semakin cepat. Kepentingan umum dan kepentingan individu haruslah berjalan berdampingan. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan lebih siap dalam menyambut tahun politik di 2024 nanti. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!